Intro Leli mau menjadi produser film? Awalnya tuh karena aku pengen bikin cerita sendiri Jadi ngobrol-ngobrol sama Umay, kita bikin cerita Tiba-tiba yaudah kita jadiin film yuk Kan kalo misalnya bukan aku produsernya belum tentu ada produser yang mau gitu kan Kan kita gak bisa, gimana ya orang tuh pasti gak akan yakin sama kita Kalo kita belum membuktikan dulu nih kalo karyanya belum berbicara dulu nih Ya makanya akhirnya modal nekat Oke kita bikin yuk film ini Umay pertama kali secara darah Aku pertama kali produser Tapi walaupun modal nekat tetep tuh kita belajar selama setahun Gimana caranya produksi film Pilih orang-orang yang tepat untuk berada di tim kita Line pro nya, crew-crew nya Make up costume, meeting bareng-bareng crew Umay juga belajar bikin shot list Bergurus sama Pamung Titiwa Pamung Titiwa kan super fisik kreatif kita juga gitu Jadi kita diawasin sama dia Akhirnya sampe pas syuting aja Hari pertama syuting aku baru yang kayak Oh my god it's happening Gila ini syuting loh gue loh Yang meeting sama crew dari awal gitu Yang pusing-pusing gitu Ya akhirnya karena emang sesimpel Aku pengen punya cerita Dan pengen di film aku itu Raise awareness soal sesuatu yang penting Soal isu-isu yang penting Kayak di Bukir Atau Rumah tuh mental health kan Abis itu yaudah akhirnya produsernya sendiri Jadi kalo nunggu produsernya nawarin kan Sampe kapan ya kita gak tau gitu Tapi itu sejalan yang suksesan ini ada perjuangan yang berada-ada Terutama untuk meyakinkan crew dan sebagainya Betul Boleh ternyata masih pengalaman akhirnya Seperti tolak sama crew dan sebagainya Akhirnya bisa sukses masuk dalam Ya meyakinkan crew itu tugasnya Umay ya Jadi Umay yang satu-satu nge-whatsappin crew-crewnya Dan memang crew-crew yang kita tawarin di Bukir Atau Rumah tuh Bukan crew-crew yang udah punya nama besar gitu Memang crew-crew yang ketemu kita Di sepanjang kita berkarir Kayak ada crew-crew yang dulu jadi crew aku di sinetron Umay juga jadi crew dia di FTV dia di sinetron gitu Jadi bukan crew-crew yang Bukan kita pilih nama besar Tapi kita pilih crew-crew yang Pernah kerja sama kita Sevisis sama kita Dan sehati gitu sama kita Karena kan kalo engga Mana mungkin sih Ada crew besar yang mau percaya sama ini Siapa Prilly Jadi produser Umay Jadi istradara gitu kan Kita juga sadar akan hal itu Dan itu wajar aja terjadi Ya karena mungkin mereka kan Belum yakin ya Kita belum punya karya apa-apa Nah yaudah Akhirnya kita Pilih crew-crew yang memang udah kenal kita Udah pernah kerja sama kita Kalaupun ada crew yang baru Itu crew yang emang yakin Kalo kita tuh anak-anak muda Bisa kok bikin film Ya lumayan perjuangan itu Umay ngebuk crew-crewnya Aku juga Aku ngebuk pemain kalo aku Ya lumayan aku juga Nawar-nawarin ke pemain Ke manager Ada yang Nggak suka Ada juga yang mungkin Menganggap ini kayaknya kurang gitu Filmnya Dan Dan Nawarin ke Beberapa orang juga Bahkan nawarin ke OTT Gitu-gitu ya Pasti kalo karyanya Belum berbicara Orang pasti akan Merendahkan dulu ya Itu memang udah dinyawi Udah nangusiawi juga Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Nggak ketinggalan video terbaru dari GRID Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa